ya Pak ternyata Raja Pukul aduh saya mau melatih Raja Pukul nih giring nggak ya Raja Pukul ya wuhuu ini giringnya seperti ini sih melehoi yang berada pukul saya mau melatih nih peregangan otot saja sama si putra petir gimana nih putra petir melehoi juga enggak mudah-mudahan giring keras wih mantep nih putra petir tuh jadi Raja Pukul kalah ya nah tuh Raja Pukulnya malah ngeremis nah ini siapa jaguar nggak saya latih karena betinanya bertelur Alhamdulillah di hari Jumat ini bertelur nah ini juga bertelur nih sama si rampok juga bertelur jadi saya mau ngelatih dua merpati saja nih cuman kita tes dulu saya mau tes dulu nah 12345 nah tuh wih giringnya cuman tenaganya kayak lemes sih Raja Pukul karena udah lama juga sih nggak dilatih nih si Raja Pukul nah kita lihat si putra petir saya pengen tahu nih terbangnya gimana setelah istirahat panjang sekali hampir pengen satu tahun yang nggak dilatih heh uh uh lihat tuh uh nih putra petir uh uh saya mau pengen tahu nih terbangnya apakah masih kayak dulu atau gimana nih nah cuman kayaknya agak beda dari cara dia hingga kebetinaannya ketika saya naik turunkan nih agak berbeda yuk kita langsung geber-geber di luar kandang saja nih latihan tipis-tipis let's go nah ini nih Raja Pukul pemanasan dulu dua aja sekalian ya biar cepat ini masih agak bingung juga nih karena baru dilatih lagi uh uh nah malah ngeremisi Raja Pukul heeh huh huh ya eh ini putra petir ada dulu kayak putra petir kirinya keras ya nah dapet je oh jangan ya ini baru dilatih lagi nih jadi diganding je putra petir wihs masih tetep wihs mantep sana agak jauh wih oh bunyi ngek ngek tuh sana tuh yang agak jauh nah ini mantep ya si putra petir masih tetep joss kita langsung tambah jauh kurang lebih sekitar 50 meter nih jaraknya ini baru saya latih kembali nih si putra petir sama si raja pukul ah yuk eh wihs masih kenceng wihs wihs ini raja pukul masih kenceng juga ternyata masih kenceng walaupun jarang dilatih ya lama ini mantep nih si putra petir walaupun gak pernah saya latih nih selama kurang lebih 6 bulan nih tapi masih agak kenceng tuh wihs masuknya nanti eh tuh joss nah ini kan giringnya jadi ningkat tuh tuh si raja pukul nah kita panas-panasin juga seperti ini tuh agar giringnya tambah joss wuh ini terlihat ya raja pukul membuka paruh nah ini giringnya juga masih lumayan jelek ya gak seperti ini nih tuh kalau si putra petir udah joss mana raja pukul ya iya raja pukul walaupun gak dilatih cuman tenaganya kayak berkurang ya iya iya gak pernah dilatih sih jadi nih kalau merpati yang tadinya kenceng terus lama gak dilatih ya kayak gini nih harusnya dibangun dari nol lagi ya eh uh sos tuh wah wah raja pukul kenceng pisan coba digandeng ya padahal ini si raja pukul belum begitu giring ngeket giringnya belum begitu keras tuh tapi tapi kalau dipanas-panasin wah lumayan juga nih tuh gak lepas ya tangkapin ya padahal raja pukul gak giring-giring pisan dia ya eh ini putra petir batinanya gede emen berapa kali ya oh ini baru tiga kali nih oke jadi untuk peregangan otot saja nih saya juga sebetulnya pengen main lagi ke lapangan balap nih udah lama tuh masih edan nih uuuh masih maknyos uuuh giringnya masih edan nih tuh kan tambah giring temen-temen kalau diterbangkan semakin giring semakin giring saja nih tuh mantep-mantep tuh masih agak bingung juga sih ya ini sekarang gandeng dah coba digandeng tuh karena ini gak pernah dilatih masa baru G4 kali udah ngongok tuh ambil yang bener bawahnya nah sekarang kita coba gandeng nih temen-temen adiasnya minta digandeng nih siapa yang menang nih jaraknya gak jauh sekitar 50 meteran nih tapi ya lumayan lah untuk mengasah ayo pak ternyata raja aduh yang men raja pukul hebat ya raja pukul ya masih jauh saja ya padahal kirinya gak begitu kenceng gimana kalau kirinya kenceng hehehe tuh giringnya belum begitu coba lagi satu kali lagi gandeng lagi iya gandeng lagi posisinya tangannya kayak tadi ini kan ini raja pukul iya putra petir kita coba gandeng satu kali lagi nih temen-temen tadi yang menangnya raja pukul yuk wah raja pukul di depan lagi tuh raja pukul raja pukul raja pukul raja pukul lagi udahlah jangan digandeng lagi kenceng bisa raja pukul ini waduh raja pukul nanti kalau padahal kalau giring sih ini ada coba yang ini nih pegang gak kalau giring sih lebih giring si putra petir tuh iya tuh ini kan napasnya ngek tuh cepet capek ya padahal jaraknya masih deket 50 meter kalau raja pukul ini terakhir dilatih tuh berapa sih ya udah pengen sekilo eh udah sekilo ya udah pernah ikut lomba-lomba juga nih udah puli iya udah puli ya tuh tapi kan ini udah lama hampir pengen setahun ini gak dilatih-latih tuh bertindaknya juga ganti nah itu malah jadi belakur itu dipanis-panis disini ya biar itu ya nah biar gak panik tuh padahal kirinya tadi kan temen-temen tau sendiri ya lebih kencangan si putra petir ketimbang ini raja pukul raja pukul masih ya masa bodoh tetapi ya emang karakter si raja pukul ini kalau ke gandeng atau banyak musuh dia semakin semangat atau semakin menggila dia gak mau di belakang nah kalau ada yang berani di depan ya siap-siap aja dipukul ya iya tuh ini namanya raja pukul nih kalau ngelawan satu merpati si cos gampang ya tapi kalau lomba kan berbagai macam karakter berbagai macam merpati nah ini hanya kita nanti coba diolah tenaganya saja ya ini giringnya juga belum maksimal nih nah diginiin aja ini udah tak istirahat dulu ya nah kalau ada orang sih tadinya mau ini ya apa dilatih di lapangan lagi nih lapangan balap jadi temen-temen itu dikiranya saya pindah ke kolong jadi enggak temen-temen jadi saya mau belajar ke merpati kolong juga nah di balap pun masih tetap nih sekarang mau aktif lagi karena bulan kemarin itu bulan puasa ya jadi saya enggak kuat ngelatih panas-panasan di lapangan nah ini terlihat tuh padahal jaraknya dekat kurang lebih 50 meter ada enggak ya ada lah segitu mah diterbangkannya pun cuma 5 kali ya 5 kali jaraknya dekat tetapi nih si raja pukul lihat tuh sayapnya udah ke bawah 6 ya 2 kali sih ya di gandengnya oh 6 kali nih 6 kali tuh liatin bagian ininya saja udah ini nih si raja pukul ini udah ngebuka tuh jadi ngebuka-buka ngebuka kelelahan nih sayapnya nih tapi temen-temen lihat sendirikan waktu pertama dari dalam kandang itu raja pukul girinya aneh ya temen-temen bukan aneh ya gimana girinya enggak begitu ngeket enggak begitu keras tetapi putra petir itu girinya lebih kenceng ibaratnya 1 banding 3 lah si ininya nomor 1 nah ininya nomor 3 tetapi ketika digandeng kenapa si putra petir ini adanya di belakang sedangkan putra sedangkan si raja pukul itu dia memimpin karena memang karakter si raja pukul ini kalau raja pukul itu dari dulu girinya enggak enggak enak dilihat jadi biasa saja tuh enggak terlalu itu cuman kadang ya kalau petinanya benar-benar pengen bertelur terus saya sering mainkan itu memang gila juga girinya nih si raja pukul nah kalau ini mungkin karena belum diganding-ganding lagi ini belum sempat full ini jaraknya terakhir itu jarak sekitar 700 meter nih kalau si putra petir jadi mungkin agak masih labil juga ya kalau raja pukul kan udah punya anak juga nih jadi udah mentalnya udah kuat udah terbentuk nah karena raja pukul juga badannya temen-temen bisa lihat sendiri nih badannya lebih kecil dari ini jadi ini seprinnya lebih kuat lebih kenceng jadi kalau jarak-jarak pendek seprin dia menguasai beda dengan si putra petir kalau putra petir ini badannya agak besar terus panjang jadi di jarak jauh itu dia lebih menguasai tuh ini nih si putra petir nih tuh gayanya saja ketika diterbangkan si keok sama si raja pukul nih tapi selalu berantem nih ini simen sini aja dikasih jarak agak jauh biar gak berantem nah ini karena udah aja nasar nih temen-temen mungkin latihannya cukup segini dulu ya untuk peregangan ototnya nih segini juga udah cukup karena nanti giringan depannya saya insya Allah main ke lapangan merpati balap lagi nah mudah-mudahan di video kali ini bisa menghibur teman-teman nah mudah-mudahan teman-teman yang request-an nih bang coba latih merpati balap lagi bisa terpuaskan nih request-annya ya saya ngelatih merpati balap lagi nanti kalau saya di lapangan insya Allah saya pakai kostum lagi atau pakai baju lagi ya kalau ini kan hanya disini jadi masih kelihatan nanti kalau udah main ke lapangan insya Allah ya ulang lagi pengenalan lagi si Raja Pukul sama si Putra Petir saya fokus kedua merpati ini saja pengen teman-teman juga biar semangat ya yang penggemar merpati balapnya nih jadi saya nggak pindah haluan tetap balap oke kolong oke merpati hias oke merpati pos pun juga oke jadi semua merpati itu saya suka oke teman-teman sekian saja video dari saya kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan nantikan video terbaru dari saya akhir kata saya akhiri wabilai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh